Balik sholat sunah tenya Akang calik helak Ayan naon gelis Mangga nginum hulakang seetik Mangga nuhun gelis Nginum hulapan salakinah tenya capek Bismillahirrahmanirrahim Kumahakang rasana Ewo rasan Biasa nanginum naon susu biasana mah Tenang pak tenang Suami duduk Ibu minta maaf Dibawah suami Gak usah kadang pasuku Karena tuurwe simpen Dengan salakinah tuur Sium ke ibu tak Assalamualaikum Wallahi wabarakatuh Daun salam titalaga Nunga jawab salam Mudah-mudahan Sing arah suka surga Pedasan amin Jangan jawab Daun salam Sayur kentang Nunga jawab salam Mudah-mudahan Sing lalu nas hutang Tayatan amin Paling kencang Paling lobah hutang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Muhammadin Ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah Aywa man tabi ahudahu ila yawmi al-qiyama amma ba'du Faqadu qala allahu ta'ala fi kitabihi al-qariim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah Al-ayyah 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 Wa kuala nabi salallahu alaihi wa sallam Man ahabba ayyub sato'allahu fi rizki Wa ayyun sa'alahu fi asarihi faryasi rahimah Wa kuala syair Ta'alam Fa'innal ilma Zainun Li ahlihi Wa fadlun Wa inwanun Li kun li ilmahamidi Sadakaw lahul azim Wa sadakaw rasul habibu nabi ul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahi rabbil Eeeh jekson bisa enggak ini jekson seetik ya Jekson ada enggak tadi ya Sekang namanya Oh ker keluar ya basnya ke agungan ya basnya tuh Wow wow dah Cek lau cek lau Candi bere cek lau cek lau Nah basnya ke agungan Kalau ada tukang salon ke bejaan Gasnya basnya ke agungan ya Wah akang ya rupanya mengartik ya Bas Bas tulisannya bas Kalau enggak lau tulisannya lau Kurangan Kurangan lain degedian Ih cek cek Kurangan kang Tah gitu kurangan Terus Cek cek lau Hampura weh ni tah kak guru ya Hampura ya Daku maaf masing-masing tugas Ini nama launya Tulisannya lau Kurangan Itu laute bahasa mixer Bahasa orang nabas Lau yang dikurangin lau Pak guru Wing turun tangan sorangan ya Cek cek Ya lau Nah basnya kena kena Saya emang enggak apa-apa Dah memeh jadi membaliknya Jadi tukang salon saya Jadi ini terlalu ngebas Saatik panger saham Pura Pisan Tukang ini Itu ayah Ayahnya As Wing ya sorangan ya Ah 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 Oh itu tuh ayah tuh Pak kang Ya Kedapulah supaya genahen Supaya genahen kang Ayo Ayo ganteng Ayo 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 Ah Ya te basna ageng teing kang Basna adalah Tah Ya radang kurangan Tah Betul Bas kurangan Bas Bas yang dikurangin Atau lau yang dikurangin Middle na di taikin Middle diangkat Middle Tah Kan ya Haik naik seetik Haik Tulisannya higer Tulisannya nyata Haik 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 Cek cek Lau Lau Basnya kurangin Bas atau lau kurangin dikit Lau Kurangin cek cek Lau Nah Tos Tos Cek Lau Tos Sedeng lah Tos Doakan Anungatur Salona Sing Asuka Surga Jeng Salon Salona Dibawakan Itu Nah Kahatur Tipayun Kersana Paman Waktu Penata Acara Sohibul Awkot Yang saya Hormati Kita doakan Bersama Mudah-mudahan Beliau Beliau Tambah-tambah Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adratil Mukarramin Farah Alimil Ulama War Roshatul Ambiya Para Kiai Para Ajangan Para Asadid Wal Asadidah Bapak Haji Dan Ibu Hajah Yang saya Hormati Wabih Khusus Para Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Khusus Terhusus Yaitu Kepada Bapak Camat Bapak Sekcam Bapak Kapol Sek Atau Yang Mewakili Juga Tidak Lupa Kepada Bapak Kepala KUA Juga Kepada Bapak Dan Ramil Atau Yang Mewakili Juga Ketua PGRI Kabupaten Atau Yang Mewakili Ketua PGRI Cabang Kecamatan Serang Baru Juga Bapak Kor Serang Baru Bapak Kor Serang Baru Bapak K3E Serang Baru Dan Bapak Ibu Serang Baru Yang Saya Hormati Kita Doakan Mudah Mudahan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Pemerintahan Kita Semua Dibelikan Taufik Hidayah Oleh Allah Subhanahu Amin Mudah Mudahan Sing Hirup Dibarokakan Kua Allah Subhanahu Amin Ayah Rabbal Kesegena Para Panitia Penyenggarah Halal Bial Halal Kep PGRI Kecamatan Serang Baru Yang Alhamdulillah Suhibul Wasilah Kakanda Saya Tercinta Yaitu Bapak Guru Dedek Mudah Mudahan Taita Nui Jal Minate Pak Guru Dedek Beliau Sahabat Saya Sahabat Dekat Kos Jin Dan Jadi Abdi Jun Anjina Jin Ah Gitu Ya Burubah Dia Engga Kos Biarkan Ya Ma Haykna Kediting Jadi Haykna Agenting Cek Cek Lau Cek Lau Cek Cek Lau Kost Tadikan Kase Tos Tadikan Karena Di dalam Ruangan Samen Di ruangan Namun Di Outdoor Atau Di luar Lebih Enak Tuh Ya Mudah-mudahan Para Pejuang Atau Para Panitia Penyenggaran Kecamatan Serang Baru Semua Dibergaya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Utamina Simkuri Ngatur Kerepunuhun Laksa Ketika Bingahan Asa Berat Tanggung Berat Tarima Kenana Kepada Segenap Seluruh Para Guru SD SMP SMA Maupun Negeri Atau Swasta Yang Alhamdulillah Pada Pagi Menjelang Siang Ini Kita Bisa Berkumpul Bermuajah Mudah-mudahan Ibadah Payunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rabbal Supadastra Yang Kolong Kana Waktu Sengaganggu Kana Waktu Orang Puput Baik Kana Puhuna Orang Alah Baik Kana Mwarana Orang Udak Pemaksadana Orang Taram Baik Insya Senggara Sengkuring Adadar Kentutung Kusing Atin Jajar Carita Hampura Lewiti Helah Jauh Dijuk Anggang Diteyang Sengkuring Apalagi Saya Ceramah Dihadapan Para Guru-guru Yang Sangat Mulia Para Guru-guru Lupa Sagi Kupang Arti Jembar Kupan Alar Hidup Pasip Wem Was Pada Permana Tinggal Simkuring Iyak Dengkap Seja Silaturah Minudipam Dita Yasanes Baroka Silaturah Mi Urang Seng Panjang Yuswa Bari Gampang Milik Dan Rizki Amin Ayah Rabbal Bermasar Kana Iyak Hampura Lewiti Helak Bisina Dinak Nggoning Cumaryus Kirang Tata Kirang Basah Kirang Panata Dudugak Lukak Lanyap Cuman Takah Kasar Basang Katur Gari Hal Takutnya Cerama Simkuring Pondok Mantak Nyogok Panjang Mantak Nyugak Maul Saur Bahaya Carek Agung Cukup Rumur Anuka Suhun Jembar Rpang Hampuran Tidak Para Dulur Sadayana Tidak Para Guru Sarayana Bumah Bade Ngahampura Ibu Bapak Guru Jangan Anggap Saya Pencerama Anggap Murid Keren Atau Budak Ngorak Nyeramahan Para Guru Ibarat Lain Ngajarkan Ngajarkan Ngocurkan Cair Kaluhur Tah Ima Orang Bubung Han Malah Mandar Wasilah Siratur Halal Halal Ini Kita Semua Diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Al Amin Ibu Bapak Jama Yang Allah Muliakan Jangan Begitu Nyaman Kurang Begitu Nyaman Ini Kan Iya Yang Ini Bukankah Yang Ini Hampura Ya Kureng Begitu Nyaman Ya Hiknya Launya Udah Kurang Ini Ya Pada Coba Ini Disini Epek Epek Ini Epek Ini Epek Epek Sini Ta' Cek 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 Epek Ini Kurang Cek 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 Mana Haik Nih Haik 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 Cek Cek Kurang Renungan Itu Cek 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 Epek Cek Auk Nah T12 Nih 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 Ampura Ampura Pak Guru Kakak Rakyat Seumur Di Dih Cek 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 Nah Siap 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 Kata Panitia Akang Ceramana Bahasanya Dicampur Kudu Maka Bahasa Indonesia Setuju Dengerti Bahasa Sunda Wih Suga Antai Guru Yang Manya Piraku Guru Dengerti Bahasa Sundanya Yaudah Kita Berbagi Bahasa Saja Makanya Saya Tadi Ngobrol Saya Itu Jujur Kalau Saya Pakai Bahasa Indonesia Atau Pakai Bahasa Nasional Pool Bisa Saya 90% Pakai Bahasa Nasional Insya Allah Bisa Karena Saya Pun Ajar Santri Dengan Pakai Bahasa Nasional Cuma Kalau Untuk Da'wah Saya Punya Karakter Yaitu Balap Muda Mawa Karakter Guru Saya Ciri Hacara Mana Tengah Haluang Dengan Bahasa Da'wah Karena Kalau Bahasa Indonesia Dihalang Ken Mau Genah Mau Kan Kau Kau Maha Gesok Saya Contohnya Ibu Ibu Bapak Yang Saya Hormati Mudah Mudahan Pada Panjang Umur Tergenahan Gitu Ibu Ibu Yang Cantik Sekali Merona Menawan Ah Pokoknya Lir Hese Gitu Tah Beda Lamun Ku Basah Sunama Gede Ningali Ibu Ibu Nomari Mani Gelis Kawanti Wanti Endah Mali Warna Gelis Bawa Ngajadi Endah Bawa Tikudrat Pamentenang Ada Unser Biwir Ipis Jeruk Pasih Gada Nanga Indok Sa Potong Pangam Mulir Ku Wong Kuali Senang Ajar Pae Oh Nyajak Ya Mundi Tili Ketigi Girleng Tunggal Artinya Disawang Titukang Itu Hebatnya Bener Tenggerti Bahasa Sunda Batur Seri Milu Seri Weh Masya Allah Ibu Bapak Jamaah Yang Allah Muliakan Syariat Kita Berkumpul Dalam acara Halal Bilhalal Yang Diadakan Oleh Keluarga Besar PGRI Mudah Mudahan Hakikatnya Kita Semua Berkumpul Sedang Berharap Ampunan Dosa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Baginda Nabi Kita Tercita Sayyiduna Muhammad Bersabda Majalasa Kaumin Yat Kuruna Allah Ta'ala Payakumuna Hatayu Kolalah Kumu Kod Gopor Lakum Junubakum Apa Kata Nabi Tidaklah Satu Kaum Berkumpul Untuk Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Mereka Dalam Terkumpulan Allah Panggil Kumu Bubar Kalian Dari Acara Tersebut Kod Gopor Lakum Junubakum Nyatang Gesengah Hampura Kami Kana Dosa Aranjen Sadayana Jadi Ibu Bapak Kita Berkumpul Di Tempat Ini Dalam Rangka Kita Halal Bihalal Mohon Maaf Kepada Allah Mohon Ampun Dosa Kepada Allah Insya Allah Selesai Ini Acara Pengajian Kita Semua Diampunkan Dosanya Amin Ya Robbal Alamin Halal Bihalal Identik Dengan Bulan Sucy Ramadan Insya Insya Allah Mudah-mudahan Kita Semua Setelah Melaksanakan Sebulan Penuh Yaitu Bulan Sucy Ramadan Kita Berpuasa Di Siang Hari Di Malam Hari Kita Berlomba Dalam Kebaikan Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Sehingga Satu Syawal Kita Kembali Kepada Fitrah Apa itu Fitrah Fitrah Banyak Yang Memaknai Adalah Suci Tapi Bukan Juga Fitrah Identik Dengan Mutlak Dengan Artian Suci Atau Maknanya Suci Kenapa Karena Ada Hadis Nabi Parhatanilis Soim Parhatanilis Parhatun Inda Iftori Waparhatun Inda Iko Irobi Bagi Orang Yang Berpuasa Dua Kebahagiaan Parhatun Inda Iftori Berarti Fitrah Disini Juga Bisa Dimaknai Dengan Berbuka Yang Tadinya Kita Wajib Di Siang Hari Berpuasa Setelah Datang Bulan Syawal Kita Dibebaskan Kembali Dan Tidak Diwajibkan Untuk Berpuah Berpuasa Dan Kalau Fitrah Kita Identik Dengan Hanya Mutak Saja Diartikan Dengan Fitri Itu Suci Maka Di Bulan Puasa Kita Wajib Mengawarkan Zakat Fitrah 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 Bahasa Urang Zakat Fitrah Itu Zakat Diartikan Fitrah Itu Suci Untuk Apa Sesuatu Yang Sudah Bersih Harus Disucikan Maka Fitrah Ini Kembali Karena Makna Lugow Ibu Bapak Guru Jamaah Yang Allah Muliakan Apa Asal Mula Bahasa Daripada Fator Fitrah Itu Masdar Dari Fator Yang Artinya Fator Itu Kejadian Atau Asal Mula Kejadian Sepertimana Kita Suka Sholat Membaca Doa Ibtitah Ini Maka Fitrah Dalam Doa Itu Dimaknai Dengan Ciptaan Atau Jejadian Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Ngandung Arti Aydul Fitri Kembali Kepada Fitrah Fitrah Yang Mana Fitrah 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 Karena Tujuan Utama Puasa Itu Apa? Ya Ayuhal Wadzhen Owan Kutiba Alaykum Siyam Tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa yaitu la'allakum tattakhun agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi hasil daripada Ramadan kamaritaya lain seukur baju na'anyar la'isal idliman la'isal jadid wala'kinal idliman to'atuhu taziz bukan hanya baju yang baru hari raya itu tapi iman kita yang bertambah kepada Allah subhanahu Ustaz apakah temenang pakai baju anyar eh lain temenang justru itu sunnah fi'liyah sunnah padamalan kanjeng Nabi kanjeng Nabi suka ada status pak guru pacamat etanya nyeng status jenah gara-gara sahasinunga memitian lebaran teh kudu meli baju an ayat ahrametana Facebook jadi wapamajikan yang ngadat begitu pan ibu-ibuma kadang-kadangnya ibu-ibu bukan ibu guru ya tapi ibu-ibu biasa ya mah biar aku PGRI kos gitu untuk ibu-ibu kiawe salakin sama to'atuhu teta darusan harapan imah bari nungguan panon poin memang angkat gawe eh pamaji karena sesapu bari nyinggung kasalaki jam tujuh jam delapan jam salapan kareta maju ibu-ibu depuguh pipikiran reklebaran canboga ayah nukitu ayah kati ngali dihuknak nyaranewe kena tembok nukitu man ulah udang tenang weh santaikan saja jadi mohon maaf nih jadi ayah sunnah itu sunnah ucapan Nabi sunnah pekerbuatan Nabi sunnah diamnya Nabi kalau ada sahabat yang mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi tapi Nabi tahu dan Nabi diam itu takriri hadis takriri diamnya Nabi menandakan sesuatu yang dilakukan sahabat itu tidak berdos karena Rasul tidak akan pernah diam akan kemahasiatan atau perbuatan dosa ayah sunnah pi'li atau sunnah ap'ali perbuatan Nabi maka Nabi Sayyuna Muhammad s.a.w. mencontohkan Nabi itu kalau menjadi khutbah menjadi khutib saat khutbah Idul Fitri mnuhun pak guru mnuhun ayah Masya Allah diberet tisu nya pada ama AC kuat ngajal lejer kuat hurung hiji-hiji acan bener kemarin saya waktu hari Kamis waktu hari Kamis sama acara hal bihala PGRI kecamatan Pak Gedangan Kaupaten Tangerang Sarwa di gedung koski Pak camat Pak Polisi dengan asenate halurung di Tangerang asenah halurung berarti Bekasi eleh ku Tangerang gitu mahnya tuh Masya Allah ibu Rasul itu punya karakter punya ciri ya neken ibu bapaknya Rasul itu kalau menjadi khutib sholat jumat selalu berpakaian putih walaupun pakaian itu tidak baru tapi beda adalah menjadi khutib Idul Fitri Rasul selalu memakai jubah terbaiknya jubah terbagusnya walaupun lain berwarna put Nah gitu lamona yang nuturkan Nabi jadi belebaran memang dianjurkan memakai pakaian terbaik ngerasa menang di hari kemenang kemenangan puai Idul Fitri mas sholat nakang dianjurkan disunahkan memakai pakaian baru walaupun bukan berwarna putih lamun pejumat ma disunahkan pakai warna bodas walaupun lain pakaian anu annyar etah bageran Nabi dasar tahun sekali itu pun bagi yang mampu yang tidak mampu tidak usah memaksa dan tadi ya bukanlah hari raya kalau hanya pakaiannya saja yang baru tapi ya to'atuhu taziz ketaatannya itu bertambah atau tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala timbul pertanyaan aang ari ibu ari bapak teh ia tengges bisacan jadi jelama takwa karena hasil daripada puasa kudu jadi jelama anu tak takwa nah tinggal ketakwaan itu ang adik takwa tenaun imtisalul awamirilah wajinabun nawaihi melaksanakan seluruh perintah Allah menjauhi larangan larangan gusti timbul di pertanyaan aang yang bagaimana orang yang bertakwa itu apakah seperti usad aang jelmanu takwa mah makai gamis makai sorban makai pecik nukia takwa mohon maaf ini bukan pakaian ketakwaan tapi iya pakaian dinas pakaian dinas pak guru iya mah dan di mobil mah dibuka haruda di imah taruh dipakaian iya mah iya mah pakaian dinas Alhamdulillah anyar can dibayar niatang ketos asar mayarna ting timana we duit ma insya Allah atau nyanya da pasti itu seramah biasanya menang am amal ibadah amplopai pikiran anak amal ibadah siapa nggak bikin amplop yang penting mah dikasih du doa Allahuakbarai guru pikiran asar wajeng uingnya hehehe sungantai guruman temikiran etak gitunya Masya Allah ceramah maceramah wehnya daripada cicing di imam mantak ngelobaken hut hulang-hulang hutang-hutang paduway ini mah bukan pakaian ketakwaan pakaian dinas pakaian takwa manu penting manutupan aur pakaian itu yang penting rapih nutupan aurat imam lain pakaian takwa Bapak polisi itu pakaian dinasnya seperti itu maka ulasok letik hati cekannya Rasul inna Allah halai yang zuru ila suarikum nteningali Allah makana rupa anjen naon rei wala amwalikum jeng teningali kana hartaan anjen wala kin yang zuru tetapinya Allah melihat kanan naon ila kulubikum kana hati anjen wa amalikum dan akan perbuatanmu dikuatan eko lagu bukan bukan har bukan harta bukan harta bukan rupa bukan pula ke Hai rapurata apalah iman dan takwamu sayang mencintaimu aku tenang cintai aku karena anjay Masya Masya Allah maka tinggali bukan bukan rupa kalau tinggali maai pakaian manu penting rapih nutupan aur aurat ini bukan pakaian ketakwaan bukan pakaian apa ini pakaian dinas pakaian dinas dipakai sholat cocok dipakai ceramah cocok sahabat pakaian dinas iamanya begitu pun Bapak polisi saya pun ceramah dengan bahasa kos kita ya kerceramah ungkul di iman beda deh seperti Bapak polisi kau lagi bertugas pun berwibawa sekali dengan ciri khasnya namun reknilang oke selamat siang siang SNK nih Pak simnya ada tuh silakan lanjutkan perjalanan mudah-mudahan selamat hati-hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan nah itu apa polisi datang kaimah gitu teka pemajikan itu beda doi sukan polisi kapan mama nyangu tenyangu ditilang gue mau mau apanya daya sama ketugas doang dimana biasa deh saya juga sama tuh Masya Allah tuh jamai Allah melihatkan lantas ang siapa atau bagaimana orang yang bertakwa itu Wallahu'alam ketakwaan seseorang tidak bisa diakui oleh dirinya sehingga hanya Allah yang bisa menilainya Masya terus kumaha ang lamun orang hayangnya orang golongan takwa apa hante diberet ciri na lamun hayangnya ocaran aja lama bertakwa kumaha maka kudu apa ciri orang yang bertakwa mana ciri na ku Allah Allah di bejaan dalam Al-Qur'an satu Allah di na yufi ku nafisa roi wa dorong orang yang bertakwa salah satu cirinya yaitu orang-orang yang mau menapah kokan harta bendanya pisar roi ketika dia leluasa wador roi ataupun dia sedang sulit hiru puncir lehit lo baduit luhur ku tak gede dunya bro dipantau bro di juru ngaleyah di tengah imah gedong sigrong HD dangung resep nembong digigir garasi mersi ditukang kolam renang di harpa tamana curcor cainah herang jadi jelma benghar ula sombong jelma benghar ula sombong anu miskin kudus sop sobar sombong mana miskin kudus sombong nyombong kena anu miskin mah sabar miskin mah kudus sahab sabar ingat orang mah di dunia lain dititap benghar lain ula miskin lain dititap pinter lain ulah bodoh watazawadu fa inna khwairozza di takwa dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan ada manusia sama kalau ciptakan lain dititap benghar lain ula miskin lain dititap pinter ulah bodoh tapi dititap ibadah ke Allah subhanahu wa maku laktu jinnawal insa illa liya budun maka jangan ibadah anak orang kudus bukan bekal apa bekal terbaik takwa kepada Allah subhanahu maka satu ya garis bawahi ibu jangan bekal ke anak-anak ibunya dadang ibunya memang gak ngerti iya jangan bekal buat anak-anak kita buat murid-murid kita nanti di sekolahan yang pertama kalau ingin disebut orang yang bertakwa akan selalu mau menginfakkan harta harta bendanya pisar roi wador roi kerboga reker tebog ang cena ikerboga ma wajar sodako oge ya gimana kalau ibu lagi gak punya sodako bukan hanya harta benda bisa sodako dengan tenaga sekarang bangunan lagi mau diberenopasi lagi mau ditingkatkan lagi alhamdulillah cena pgri cena kang kesboga gedung ayo nama karaksa lantai ke dua lantai insya insya Allah subhan pang luhurnah di dunia angkemahnya namun diluhur teka tempoh Mekah gitu tak bisa tuh dan Allah mantemustahil ngeijabah doa orang sadayana betul tuh maka perbaiki amalkan sodako orang tebogah harta bantuan kutanaga padede pak guru para panitia buat acara habihala saya lagi pun enggak punya uang saya insya Allah akan bantu dengan tenaga saya pokoknya mapas acara pada dema fokus weh karena acara beres acara abdi nunga gulungan karpet abdi nung ngepel majlis na atau ruangan na na etan nu sangat luar biasa enung acung bapak-bapak ting abdi nunga beresan salon rek dijual aku abdi misalkan tuh itu berjuang dengan tenaga cena abdi manggesebo berjuang dengan pikiran bagaimana acara agar lancar itulah bukti pengorbanan jadi kita ambil garis bawahi berarti orang yang menginfakkan itu berarti tanda besar tanda kurung masuk kategori orang-orang yang baik maka orang cokot weh makna umum daripada pisar wadoro disini yaitu kita berbuat baik dalam apapun keadaan lain seukur sedekah orang ngajar oge reker boga reker teboga sing ikhlas ridho karena gusti ngajar oge reker PNS na kersuasana oke tetap karena gusti harus karena Allah subhanawata tapi kita juga harus garis bawahi karena Allah lain berarti tidak berhak menerima gaji karena gaji ma etama bisyaroh pang bubungah pengorbanan mohon maaf harusnya di Indonesia ini Pak polisi bisa dibejakan kalau hurdek itunya harusnya gaji terbesar bukan padewan bukan gubernur lain presiden gaji terbesar di dunia iya kurnal dibikin kaguru-guru sakola kaguru pasantren betul etak etak malah cek kitab taklima bu Masya Allah hesek mayar gaji natu satu huruf kalau mau di duitkan ibu mohon maaf satu huruf kalau mau di duitkan maka satu huruf itu ibu mendapatkan gaji seratus juta rupiah sahurup kamu yuma LKS enggak minggu ganti buh senyap buh buh sebarang huruf etak maka disebutlah para guru itu pahlawan tanpa tanda jasa pengorbanan paling berat pengorbanan paling luar biasa fondasi seorang guru etak ngajadikan anak didik anak bangsa cerdas anak bangsa berakal tapi tinggali mohon maaf di Indonesia ini ternyata kadang-kadang dihargai lain seorang guru tapi ini bisa ajok-ajolan ke si Mulyadi menang asupkan atipi betul coba lain guru-guru yang berprestasi ngalahirkan anak didik jadi insinyur ngalahirkan anak didik jadi dokter kamu di asupkan atipi di wawancara tapi saya asupkan atipi kamu nanya kami bertanya-tanya Nuki itu asupkan atipi betul merusak moral tapi ke anak lain ke bawah-bawah saya balik ceramah nak udah makan belum abinanya wuh saya yang cerain teh lagi ciri-ciri cabok bisa kena hukum eh masya masya kenapa karena orang tua atau guru-guru yang mendidik anak-anak bangsa kamu bisa ngajadikan bangsa ia diisi kujal majal manu cerdas bari berakhlakul karimah betul maka mudah-mudahan buka jenteng pak guru bu-guru gajihnya letiknya tena-naun lah kamu ingat ujunga gajih wuh saya mah guru pengajian pengajian saya mah lamoncak di nasakola mah swasta pengajiannya ogenya jangan-jangan dibedai-bedakan kudu ahlakul duanan lagi tugas negara anu mantak menang inaun barokati Allah subhanahu gelar terbaik bagi ibu bapak guru itu apa anfa uhum linnas maka menang terbaik gelarna khoirun nas sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang orang lain insyaallah di dunia guru maka beba kali beri benghar yang ke di surga amin ya robbal tapi tetap kudu tadi jadi berbuat baik dalam apapun keadaan tanggal ngorak ngajar semangat nanggung bulan tetap semangat kamu akhir bul awas ulah ayah iya ayah takwa ma areker tanggal muda tanggal tua nanggung bulan daikiya ma itu apa tanggal muda tanggal kolotara abdi ma nu apa bulan hapit jeng bulan sapar awuh nu manggil sakitu weh ma tehingga itu dua bulan itu ayah naun muridnya tanya kalau ibu mapan kerasa nu gaji-gaji maya biasanya awal bulan seger kene anak-anak pagi ini kita belajar ya mulai nanggung bulan anak-anak belajarnya ayo na akhir bulan bu belajar gak kumah maneh weh terserah balik-balik awas orang yang bertakwa tidak akan seperti itu kenapa dia akan selalu berbuat baik dikala sedang senang ataupun sedang sus namun dinarumah tangga ma ibu sing bisa senang sing bisa baik atau dalam keadaan senang suaminat atau segajian senang atau bager salah kililah kenekana gajian balalag kalau ada orang yang masih berubah pak ciri ikhlas ciri ikhlas bukan berarti tak menerima bayaran ciri ikhlas itu barahawai kalau saya seorang mubalik tidak ada takturan sedikit pun diberi gede kudu alhamdulillah letik kudu alhamdulillah kata guru saya kalau dalam hati mana jadi tukang ceramah diberi gede mana atau diberi letik mana kesel berarti can ayah ikhlas dina ceramah namun hirup di dunia dipuji masih kene bungah dihina masih kene nyeri berarti can ikhlas dina ibadah itu kata guru saya karena alhamdulillah pak guru saya insyaallah diberi letik alhamdulillah diberi gede alhamdulillah dengan pamajikan can bisa kitu pamajikan ma tehingku ma adeta ma munibari letik te sok molotot begitu padedeta munbalik kai ma assalamualaikum walaikumsalam mana naon mana acara halal bihalal PGRI serang baru mana koroke balik tah tahlamun dibuka usina seetik pamajikan sok molotot maka kepada guru-guru PGRI doakan saya dan tolong saya jadi selalu berbuat baik ibu pun sama di rumah tangga kadang-kadang seorang guru di rumah tangga ada masalah dibawa ke sekolah sabalik di sekolah keruat murid-murid di sekolah di rumah tetap ibu rumah tang kudu bager tapi insyaallah ini mah wajah-wajah cantik saroleh wajah-wajah baik sama suamin meyakin ya asalkan salakin loba duit baik mungu mungu sloba duit le de nyacak orang sunda ma pipi nage diwedakan pakai wardah pano nage diseduan biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cadelan cadel bagian suami banyak uang awak disemprot suami kupulang habis gajian pasti bawa uang banyak saya teman noba duit noba duit soker sekenal lato-lato itu mah harus banyak pak kenapa karena dicuci setiap hari gak pernah dijemur teta tunya ya membagian misalaki kerloba duit atau bunga datang manja assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi barakatuh abang ada apa sayang hana ae tibang apa hana ae naun aisyah kamana wae belegung hana ae cek salakinah hmmm tenko li ndun apa bang meseroko meli udud suaminya kerjanya di luar kota pulang seminggu sekali assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi barakatuh bang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon hana ida nduk li empap naon hana ida nduk li kuna isiya sono kacida rindu sekali apakah kau tidak pedus darika tidak roma apa buktinya kau rindu padaku rika encing cat ngerok enka naon kancing kecepat andra kesemukain awas orang yang bertakwa punya karakter selalu berbuat baik di kalah senang ataupun sus susah khd mau bagian ketiga belak duit tangga kolot salaki balik kesedi denge assalamualaikum salam akang balik neng kes nyaho nyaho timana bau naka ambe bau naon bau kungkang sematiba lah oke awas gak boleh seperti itunya nuka dua orang yang bertakwa punya ciri yang kedua mengendalikan amarahnya mengendalikan hawa nafsunya maka kamari orang bulan puasa yang terutama lain seukurnahan lapar dan haus saja tapi kita belajar mengendalikan hawa naf disetir hawa nafsunya lain dilengitkan mungkin jelam hawa nafsunya tapi disetir karena dalam hati manusia itu ada dua pemimpin yang pertama ro'isuddin yang kedua ro'isun nafsi ro'isuddin pemimpin dalam keimanan keagamaan ro'isun nafsi pemimpin dalam keinginan hawa nafsu kagorengan biasanya nafsu mengantar ke nana ya namun cek hawa nafsu enaknya pagi menjelang siang ini lain cicing di diri pengajian lain genahan cacing harapan tukang baso eh tak cek nafsu acara nafsu ngaji halal bihalal tarunduh borang-borang halal bihalal paranas kdw lah tapi cek hawa isuddin berangkat kalian itu manusia karena manusia masih pat hoto wanisyan lamun telewat halal bihalal kalau enggak melalui jalan silaturam halal bihalal kapan lagi bermusopah dengan guru antara guru dengan yang lainnya hayoh berangkat kaditu maka berangkat cek imante kok cek nafsu bisa lewat WAI ayah grup PGRI WAW WAI mohon maaf halal bihalal itu halal biestikmalil halal menyempurnakan rasa maaf pemaafkan dengan perjumpaan kita tujuannya silaturah silaturahmi walaupun kita ambil makna lugawi silaturahmi itu silaturahmi menyambungkan rohmi tali kasih sayang jadi yang dimaksud dengan silaturahmi sebenarnya lain seukur amprok jisimna tapi amprok ken hati nah nah jangan jarang amprok jisimna tapi sering berjumpa dalam hatinya maka itulah orang yang bisa bersilaturahmi kia singkat nama lobas silaturahmi berjumpa wajah nahungkul paharep harap mineng kapanggih mineng tapi terkadang orang itu tidak ada di hadapan kita kita juga saling menjelekan betul guru swasta kapanggih janggoro negeri alhamdulillah alhamdulillah bu guru gimana anak-anak sukses semua bagian hati-hati jangan seperti itu jadi silaturahmi itu nepungkan kadeh hati diamprokan kalau dalam bertetangga banyak kita hidup tetanggaan tapi kadang-kadang masih sirikan pidikan iri dengki masih ada tetangga meli motor gering orang tetangga meli termos menggolak sirahna blukuk blukuk batur meli kulkas katirisan awakna jangan batur ayah nikmat deketan batur meli mobil tepak awakna pegang beri doa Allahumma nular Allahumma nular Allahumma nular gitu beri doa Allahumma rzukna portuner rzukna pazero wala apansa wala odong wala bemo ya Allah ngadoa ke Allah ula iri dengki dengan sesama murun emak emak genah jadi PNS PNS Marek asub asub digaji laman aing honorer asub menang gaji ulaki itu di dunia dharma wawayangan saja di dunia kita hanya melaksanakan tugas maka tadi kembali areker sarok areker dorok tetap kita berbuat bah yang kedua tadi kadiminagoid bisa mengendalikan hawa nafsu tinggalipan kamar imanya kaum hawa kaum hawa berarti ibu-ibu bu puasa canda datang ke seriwuh kasal laki bapak nama di baju di ayah bulan puasa malam lele cara rapi dari jar rorek ini ayah naweh sepi ini malam pertama seminggu dua minggu mulai babak penyisihan di lege-legaan kujuri tarawih tarawih para rindah hijrah tarawih kamu bapak bapak semakin hari semakin kemajuan ibu-ibu para rindah tarawih masjid langsung di pasar tarawih matahari matahari baik melih baju jangan lebar orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu 10 terakhir malah ramadhan itu banyak pahala-pahala yang luar biasa sahabat nabi justru loba berbuat baik di 10 akhir bulan ramadhan orang malah pindah tarawih ke dapur nyari kacang imam mixer semut masya Allah batur tarawih pemajikan nyari kacang saya kena mama rik tarawih mual pereh kagok tilu kilo beres sarawih salak assalamualaikum walaikumsalam papa udah pulang udah dong mama udah beres belum belum pas satu kilo lagi ada yang mateng ada apa udah dapet banyak coba papa nyobain oh nyobain ini aja apa yang gosong anehnya ngagoreng kacang salah kimenta di bere anututut eh tutung naun rasa nah tuh coba papan asan ini anutututung tadi kurang naun atau kurang segala galak tutung ada anu halus majang lebar sarwana bapak bapak 5 menit karena maghrib pinuh meja ot ngos kolok ngos asin ngos rujak ngos 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 segala macem masya Allah kadang kadang bapak 5 menit karena maghrib tengas melotot tanca uki maghrib beyak maghrib beyak weng beyak maghrib kedeng datang katil mud kesnempel kir kesnempel tiru menit pada amah datang adan maghrib Allah adan cad akbar tidak bisa mengendalikan hawan pemajukan mengancam pokoknya siakolak tos maghrib asinan tos taraweh tamannya tegorengan memeshare yang diharkan gorengannya tapi lagu hanya dia menunjukkan akolak dia asinan dia bijaksana bijaksana remaja masa kolot, ini remaja ini budak, opat golongan itu tersarwa rasana kalau orang tua atau sepuh diajak gancang, mau habisang mudak diajak lila gesta kuat anu remahku ma kuat gancang hayu, lila hayu budak ngoramah, hayang na gancang, mbung lila budak letik ma bebas terserah, ini penting ma aki-aki pingsan ke budak ma kadang-kadang budak mahaler, ya aki-aki kesuju dihalanganku kokol Masya Allah kita baca di tanah, budak masuk kiri cek sini nih, abah siya, ayah naon abah manih gerata raweh, kaditu syate pepoja, sholat pardu tarah berjamah cing, atuh syate sholat sunnah mamiluan kaditu, syate dasar tahun syakali iya, dimana di masjid ingku maha, ghe cicing wedi tukang tutur kenuharep, atuh aiki tuma aki-aki, dasar aki-aki bodoh masjid, miluan berjamah cicing pang, tukang, ngajajajaj budak letik budak letik, diapa? pas seren-seren sholat pas kasih aki, ayah naon wah, ayah kudu masang iya, ayah naon oke, dibalas, dibalas kusya aki, mentah budak letik, mewek balik aduh, ayah sholat di masjid kurang-kurang kuat ma emang kudu masjid wah, ayah naon ah, ayah naon pas seren-seret, pas atuh deket, jeng budak oke, mabai sukan maulah deket jeng budak coba datang, nah tos bukate langsung ke masjid cicing pang harup, cicingnya pas tukangin imam oh, arek, malam kedua ayah aki-aki, cicing tukangin imam tuturkan imam, oh, siap aki-aki tukangin imam wah, hu akbar, sholat berjamah aman di dunia mata wa, asya Allah, barang tersujur, kasih ku abujuran sirana katandang ku imam belatuk, anjir, imam sengong kain, oh kudu kitu, katukang, nyiku ya si aki katukang, di toer batur batur hudang, tajung aki, beledak jongkeng, si aki-aki bujurno, oh sholatnya kudusilih tajung, oke di tajung imam, gak goler, batal kabeh bantu coba tarawetnya, ulasok pula pilih imam ayah na sok pula pilih imam, ayah ibu guru, bapak guru saya tanya, resep nulila apa nul gancang nusaruh aja nunggu ingat gitu makanya orang teyuhnya karakternya sudah jadi karakter caranya, tarawet mah diditu 20 tilo rokaat ayo diditu sabelas, kudusilih bedanya, beda tuh, diditu mah 2 tilo, n, u, diditu mah sabelas ayo mana, teing daing mah tarawet tak eh tau ulasok salahken, silisalahken kabeh oge ben ngan ini 2 tilo biasana sok rada gancang karna rokaatnya boleh enggak? boleh asal rukunya terpenuhi rukun sholat ada 17 17 bagi tilo, satu rukun kolbiyah yang kedua rukun kolbiyah yang ketiga fi'liyah rukun kolbiyah ada satu, yaitu niat di dalam hati 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 kita niat niat sholat yang kedua kawliyah ada lima yang satu takbirat ihrom yang kedua baca fatihah yang ketiga baca sholawat yang keempat baca tahiyyat eh yang ketiga baca tahiyyat yang keempat baca sholawat yang kelima baca salam kebelah kanan maka yang lima ini kawliyah, ucapan harus terdengar, harus jelas mahrudnya, tajwidnya, tasjidnya mau cepet-cepet silahkan asal bener Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'inuh Dina siratal mustaqima siratul ladhina an'amsa alaihim ghairil maktubi alaihim walallallin Sakitugis sedang diwasol mulai jam 7 jam 8 beres mau goncang, goncang mulai jam 7 jam 7 lewat 3 ke sebu bar kita akan menunggu bangsa Assalamu'am Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dash Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wake Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Ad Rudolph min Allahuakbar salam ya Allah 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 ini nini ngga sehudang seorang dihandap mahudang mama-mahin nungguan dihandap ngga sekuatan muda gini nini nanaonan kikituan sing jelas salu ala muhammad salu alaikum salu alaikum salu alaikum salu alaikum salu alaikum salu alaikum batur ma'at tahiyyatul mubarakatuh malin hiya 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 asyik no tak iya no viral saya enggak punya YouTube tapi yang loba di YouTube tanungan mengarekan tanya-tanya silahkan sebar kena YouTube tapi jangan pernah potong ceramah saya saya pernah bahas tentang bab sol ayah sholat no bener ayah sholat anusa no bener mana jan gancang rukuna dibawa kalau yang salah yang tadi tepararogu bacaanan oh teman-tanya dolin men nanaonan kikituan slow way slow way eh kamana slow way siya nu teslau ma'imam gitu eh teteh ulah kenapa karena kaulia itu harus bener bacaannya harus pas sehat maka punten satungtung ayah imam nu bacaannya bener untuk menjadi imam jangan dulu yang bacaannya salah disinu cacat jadi imam padainu pas sehat jangan kamu nubindeng ma'jadi imam ulah ya nubindeng jadi imam temenang ayuh pas sehat kenema ngomong lagi ngiru ya nyawuk yuk mu bak bum luluh kam janya luluh luluh ah oh ah mau jadi alhamdulillah ilu'mi alamina lo'manilu'mi mali yaumichen ia anak munwa iya anak na'in ihni nah ditolol muhna'nim si tolol tadina sirotolladina titolol tadina sirotolladina jadi satu untung masih ada yang pas sehat baca untuk menjadi imam terbahulukan yang pas sehat baca bacaan kecuali jamaah orang bindeng kabeh ada masalah nukomat bindeng wek mau wek mau anjan wa ala ila ila lo anjan wa anam manatullah anjan la tola anjan la pala kodok mati titola kodok mati titola wek mau wek mau ala ila ila lo mamu menang jawab telebe wek edan coba ya pesanan pada dia ayo kudunga bodor baik kajiminagoid kendalikan hawa naf hengan lila ting oke ulah hati-hati ada imam di depan jamah sok macanu panjang bagian sorangan-sorangan munafikta imam kenapa jusun rasumah sebalikna mun sholat sorangan lila bacaan namun jadi imam bijaksan itulah rasul kerja di imam bijaksana imam nafuh nafas panjang allah allah allahu akbar ibu-ibu beres subuh tarawah bismillahirrahmanirrahim cek bapak 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 ngarokoh lah kaburuh imam betul tarawes siapa ngarokoh datang pak rt pacamat kang kernong kang nungguan patihah beres beres kakak rakyakana buduh tadi keneh rtt hila baik kalau sudah mulai teriak yang kencang kasih tahu kabar buat kami siap rtt hila maju beres ternyata beres wairil maghdubi alaihim waladlaadlin amin rt ngagwak nungguan rokok faihan dirempu gabi nungguan rokok dimatiin rokok nalain jelamak asub sholat tereh 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 sholat 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 kabir bismillahirrahmanirrahim yasin iya tak jadi jelamak lo batu hayang sholat berjama dah etak kurang bijaksana riwoh isukana ibu-ibu demo ganti imam pembaca yasin gara-gara imam ayang tereh ayang tersolat subuh kabirangan oke siap diumumkan kudai kaim jamaah masyarakat serang baru yang Allah muliakan nanti malam terawih lagi di masjid masing-masing insya Allah malam ini imamnya enggak baca yasin kalau imamnya baca yasin kurang kunci babarangan malam kedua imam naetakene barang-neksolat ibu-ibu ngomong ibu-ibu ngomong imam na nuka mari wuh subuh dewae urusan ima cina diomongan kudai kaim lamun nurut lamun tenurut mamua terus orang suat telat keulah dikinawe di tukang cicing lah diri cicing 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 ima duaan ngecew suwe duaan makanya hiji ngaji nuka dua sholat ulasok deket jeng CS mua bener mua bener hese kusuna orang serius di toel kumanehna bener soke jajahnya ibu-ibu mahal lukiam ke CS bener etara nabi salam alaikah datang CS ya rasul assalamualaikum wukum salam goblok meniruas salam alaikah dari mana lu baru datang jam segini ya habib nyuci paju dulu banyak banget gua cucian banget salam alaikah lu juga tumbenan ngaji salawat pengen bukan ngaji ini mah halal bihalal tullu alaikah apa bedanya lu ngaji matang lebih halal iya bedalah kalau ngaji maka gak dapat makan ini mah dapat salam alaikah bajunya baru lagi tuh ya rasul dapet ngutang dari positif salam enak aja ngutang narik ayasan gua bayar kemarin alaikah tapi cincin lu hilang satu kemana ya habib cincin di jual sama laki gua salam cincin di jual sama laki lu iya alaikah buat apaan cincin lu gak jual cincin salam buat apaan laki lu gak jual cincin lu biasa moda buat mancing alaikah ya nabi mulai ngomongin batur salam alaikah no lihat orang baru datang ya rasul mana baru datang salam mana yang ono alaikah jangan pakai mulut kagak kelihatan ya habib ono jangan ditunjuk orang melotot sini salam alaikah jangan mau lu ngaji deket dianya salawat dia mah suka ngambil berkat tiga kadang-kadang berkat orang dicolong sama dia alaikah udah gitu badannya buketnya nabi semit amitnya hiji ngaji dua sholat ulah deket membaturan wah bener malam kedua imamnya tetap itu tapi beda lagamna Allahu akbar pondok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yaumiddin cepet sekarang cepet ayo sholat nanti dulu yasin apakah agak wairil maqdum alaihim walallallin amin pok lalu yasin mah gak tau kalau yasin di kunci ini pasti bareng-bareng di kunci bismillahirrahmanirrahim idha wakotil wakiah pok wakiah memang kenapa wakiah saudaranya yasin pok wakiah aduh subuh lagi subuh lagi turang matibisa kadziminalgoin gak bisa mengendalikan hawa naf hawa naf sudah sejam terus ini terus mohon maaf padede biasanya sejam kalau lebih lembur hitungan gitu saya kalau mau gak menghargai PGRI serang baru jujur harusnya pagi ini saya jadwal di Cibarusa tapi aku sabab di Cibarusa uhnu manggil apa yang ini atau reka enggak Cibarusa jauh-jauh ya mending kadi ya jelas yang ketiga yang ketiga masukkan karena judul karakter atau ciri orang yang bertakwa kata Allah dalam Al-Quran harus mau saling memaafkan caranya usad jangan pernah kita hidup merasa paling baik lebih baik daripada orang sakit itu konsep hirukma ulasok ngarasa lewi tiba tur ulasok roba ngarasa lewi bener tiba tambah batur tinggal diri sorangan jangan jangan apalagi mencari keburukan orang lain jangan janganlah kau suka mencari kesalahan orang periksa dirimu masih banyak kekurangan semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan ah keterlaluan iya masa minggu ngapakan lagunya tau geng hanya masya masya saya seneng kalau sama bang haji roma irama saya seneng seneng lagu masing masing resep haram haram masing masing tapi saya seneng bukan musik tapi lagu lagu seni lain musik lagu seni hidup itu butuh seni karena tadi saya bilang diantara pitro manusia itu ada yang namanya pitro jamaliyah pitro keindahan manusia itu bohong kalau tidak suka yang indah bohong bohong bapak bapak pakai peci di lempeng lempeng kenaun sabab indah yang lempeng peci supaya naun indah kalau hanya tutup aurat mohon maaf bagi laki-laki rambut itu bukan aur pakai peci masalah tapi aset pantasnya halal bihala pakai peci misalkan supaya indah dipasang peci di naik masalah laki-laki haram aurat tapi resep ini benar coba resep ini adan adan subuh pakai seni dah mau genah aloh akbar aloh akbar jajal keisukan subuh itu dah mau ada ratang bahkan punya karakter ibu datang datang ke tanah suci ibu hayang ke madinah hayang mudah-mudahan sinar nasib sadayana ker di hotel ker ngom hp ngade ngis suara allah akbar allah akbar berarti ciri masjid al-haram gus'adan kalau di masjid nabawi lain koski itu lebih kalem allah akbar allah akbar masjid nabawi bandung foto-foto batur ke masjid sholat foto-foto saya tapi adanya ciri khas sunda allah akbar berarti ibu keris serang baru seni itu seni haji roma irama seninya bagus bahkan kadang-kadang dia bikin lagu terinspirasi dari al-quran kenapa ustaz begitu tahu karena saya masih saudara dengan beliau jadi saudara sanini jadi saruan ini bikin lagu ngaji quran judul lagu judul taqwa lagu lagu gibah lagu 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 macet macet di puncak bogor barang turunan mobil mundur rem tangan rem tangan lagu nanti ayah wain nama gitu masya masya Allah maka afina aninas jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain jangan pernah merasa lebih benar daripada orang lain kamari orang sanggah selat idul fitri kita keluar rumah berjumpa dengan sanak saudara apakah mengaku benar atau mengaku salah kamari tos lebaran mengaku benar apa mengaku salah tidak pernah ada yang lebaran mengaku benar tarak kapang ibu maupin saya banyak dosa sama ibu ibu saya yang banyak dosa sama ibu ibu saya saya hampur sabab dua anak aku bersa cobalah pakai yang benar sorangan dulu minta maaf dulu dulu minta maaf dulu minta maaf dulu minta maaf dulu minta maaf jadi gitu senin malah enga ngapakan enga penuh kepemajikan ntar penuh kepemajik cip usaha cincin, 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 cincin cincin, 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 cincin jangan pernah merasa benar, maka kata, apa dalam satu riwayat, nabi ini kita cincin tanya, nabi unamu Hamd pernah saat mau khutbah, mau menjadi khutbah saat khutbah idul fitri, rasul melangkah kemimbang, tiga langkah rasul mengucapkan amin, amin, dan amin, ternyata saat sahabat bertanya, ya rasulullah, engkau mengaminkan doa siapa, sedangkan tidak ada orang pun yang berdoa, apakah satu pun pada pada saat itu, apa kata nabi yang pertama, aku mendoakan doanya Malika Cibir ternyata doanya luar biasa apa doanya itu peringatan buat kita kata Malika Cibir ya Rob jangan kau terima ibadah puasa sholat sunat terawih dan ibadah ibadah bagi manusia atau seorang hamba yang sedang dia berpuasa masih punya dosa terhadap ibu dan bapak maka kita harus minta maaf sama kedua orang yang kedua tidak diterima ibadah puasanya seorang isi yang masih punya dosa terhadap sua ibu udah minta maaf mas suami udah minta maaf mas suami udah kalaupun di PGRI ataupun di guru ataupun di sekolah suami kita misalkan pangkatnya lebih rendah itu misalkan kita ke pas sekolah suami kita hanya sebatas guru saja di rumah dia adalah pemimpin tetap ibu harus menghormati seorang suami minta maaf yang benar jangan ngaku benar harus ngaku sal lakinya dudukin laki duduk ibu gini tabutah nyalu uh kasalaki cium lengena balik sholat tunatenya akang calik helak ayanaun gelis mangga nginum hulakang seetik mangga nuhun gelis minum hulapan salakinatenya capek bismillahirrahmanirrahim diluhur sa ujung rambut dihana sa usap dampak digigir sa guing cinggi tetukang sa tulut pinggang maafin mamah pa maafin mamah mamah banyak dosa ma papa papa maafin ma papa kenapa nangis kaki papa keinjek nah suku nasa laki rapiahan helak cium lengen aku kenkasan kang hapun ten pisan jujur mamah ayu nama jujur hayang menang hampur hati akang ku naon mamah lo ba dosa ka akang dosa naon akang sok lengit duit tarah di dompet ngapwe lengit eh tati akak neng nu nyokot kang ngaple kesukaan ayang tetuyul ngaple gug hanas ayang suudon kata tangga nu benghar orang siya pelakuna eh hampurannya kang sing ridho ridho gelis malah mama masuk mesen paket COD tarah bebeja paingan ayang numayardi ayang numayardi bayar di tempat aku ken ka salaki suami mana yang tidak akan tersentuh hatinya maka genah ibunya lu u dinatu ur salaki maka salaki tinggal ngusapan masaka ibu tuh diusapkan genah gelis puputon kembangka daton panyelekan berangkuat timutala nyantelina hati ngaitin hati ngantung dinaja jantung dihampura ku akang malah akang minta hampura kamani ku naon kang kang diloba dosa beleguk dosa naon kang iya nama kang rek jujur sebenarnya bangga setiap bulan nikah deh tebebeja ribut deh pak guru baik yang keempat waladina idha fa'alu fahishatan awzolamu angfusahum zakarullah ciri karakter orang yang bertakwa idha fa'alu fahishah dimana berbuat dosa berarti orang bertakwa bukan berarti orang yang tak pernah berbuat dosa tapi idha fa'alu fahishah dimana mereka berbuat dosa awzolamu angfusahum atau zolim terhadap dirinya zakarullah mereka mengingat Allah zakarullah mereka ingat akan kepada Allah mereka tubuh ilallah taubatan naswah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh empat karakter orang yang bertakwa satu berbuat baik dalam keadaan senang ataupun sus yang kedua kadimin al-ghaid yaitu bisa mengendalikan hawa naf yang ketiga afina aninas hidupnya saling maaf memaaf kan yang keempat dimana punya dosa sama Allah tidak pernah dijelak diinlama setiap berbuat dosa langsung taubat sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau empat karakter itu ada pada diri kita semua mau itu orang pakai gamis ataupun tidak pakai gamis mau berpeci ataupun tak berpeci tapi karakternya seperti itu insya Allah dihadapan Allah dia adalah orang yang bertakwa amin ya robbal alamin mudah-mudahan semua guru yang ada di keluarga besar PGRI diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadanallah wa'iyyakum wa'ajum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala subhanahuㅋㅋ Terima kasih.